Baik, selamat siang Tribuners Saya sekarang berada di tempat wisata Petik Belimbing di Kelurahan Karangsari, Kota Blitar Ini libur panjang tahun baru Implek Banyak masyarakat yang memanfaatkan berkunjung ke tempat wisata Petik Belimbing di Karangsari Ini tombungan dari Malang, saya akan ngobrol Bu Paringasmo siapa? Bu Nana Bu Nana dari Malang Kota Bu ini tadi rombongan sekolah atau apa? Sekolah TK Aba 22 Dari Kota Malang ya Berapa orang rombongan? Dua, sekitar 70 pasang Ini memang tujuan wisata ke Belitar ini Ke Kebun Belimbing Karangsari atau mana saja? Ada tiga tujuan nanti Ke Masjid Nabawi Masjid yang Arahman ya, di Kota Blitar Terus sama Blitar Pak Blitar Pak Pertama di Belimbing ini ya Ini baru pertama? Kalau saya sudah dua kali Dua kali Dulu si rombongan atau sendiri? Rombongan Ibu PKK Buk, gimana kesannya dengan wisata Petik Belimbing yang di Karangsari ini? Ya kalau sudah banyak kemajuan, kalau dulu kan masih panas nih, mungkin Belimbingnya masih kecil-kecil sekarang nih, sudah mulai rombongan, sejuk ya ya kalau untuk belimbingnya sendiri Bu pernah merasakan seger-seger ya Belimbing Karangsari jadi dua kali ini ke sini ya mungkin ada apa saran atau apa untuk pengelola wisata di sini Belimbing Karangsari kedepannya biar lebih baik lagi lebih baik lagi ya mungkin ada tambahan di tambahan apa tempat main anak-anak itu ya biar tambah rame baik Terima kasih ya Oke ya ini tadi pengunjung dari Malang rombongan TK jadi kebun belimbing Karangsari ini jadikan tempat wisata atau wisata peti belimbing jadi untuk pengunjung bisa memetik sendiri belimbing di kebun Karangsari ini bisa langsung ngicipi sambil metik ya ini untuk peti ini 10.000 pergelonya jadi bisa milih sendiri ini masih kecil dibungkus plastik ini memang salah satu wisata unggulan atau guru wisata unggulan yang berada di kota Mbikar yaitu wisata peti belimbing di Karangsari nah ini Pak Junaidi salah satu pemilik tanaman belimbing rame ini tadi bu dari kemarin masa men kemarin kemarin cuaca ekstrim itu pengaruh Pak Junaidi ini apa untuk wisata peti belimbing seperti apa Pak pasca Corona ini pasca Corona berlambat laun akhirnya normal lagi Pak ya untuk kunjungan tidak masalah masalah satu minggu itu cekadang ramai terkadang enggak ada pengaruh biasanya ramainya kan tetap Sabtu minggu kan bukanya sebelum Corona enggak mengenal hari terus satu minggu selain alka terus tapi sekarang Sabtu minggu ini pas libur apa imlek ini juga rame mulai Sabtu minggu kemarin puluh bisa berapa kilo Pak dengan jeneng yang terjual yang terjual setengah hari minggu itu yang buka enggak saya sendiri ada banyak 8 orang 8 orang tapi lah yang punya jenengan jajah satu setengah kental itu ya waktu itu untuk per kilonya tetap sepuluh ribu tapi pengunjung bisa kita kasih bonus kemarin pengaruh berarti bahaya waktu cuaca itu apa kebuahnya kenapa kebuahnya kecil-kecil-kecil soalnya air nggak bisa keluar asem-asemen lah bersujurnya asem-asemen lembab bahasa Indonesia itu akhirnya rusak-rusak-rusak nggak bisa besar oh nggak bisa besar untuk buahnya ya biasa nggak bisa maksimal biasanya kan kalau dulu waktu bagus bisa sampai berapa 8-9 on ya kalau sekarang sekarang sudah termasuk besar lima on sudah termasuk besar kebalikan kebalikannya ya nggak bisa maksimal ya beratinin terus nunggu lagi Pak nanti ya ini tontonnya Mas ya sudah sampai busuk-busuk Pak ya kemarin ya kemarin ada Desember-desember musim raya kena anugerah kena busuk itu dia seluruh petani ada 25 hektari semua panen raya pas hari mendekati tahun baru istilahnya kita tunggu momen tahun baru penyataannya lain hujan panennya ya hujan terus hatinya pengaruh kepanen yang sampai buang-buang mas nggak ukuran lah saat ada satu hari jatuhnya tuh satu pintar lada buahnya yang saya berjaya menonggah gari goreng super maksimal belum kena hujan parah maksimal iya tapi kalau sekarang karena memang kondisi buah kemarin karena cuaca ekstrim sempet terganggu ya jadi yang biasanya besar-besar sekarang nggak bisa besar tapi untuk panen tetap jalan terus ya baik sementara itu laporan saya dari Kota Amplitar selamat siang